Intro Lalu kemudian dia SMA nya itu di Orchid Park Secondary School di Singapura Nah ini lucu loh, jadi dia beneran waktu itu lulus SD Eh lulus, eh lulus SD Selamat sore peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Ini sindiran keras ya oleh dokter Tifa kepada Gibran disitu begitu kan Ini lagi nengok anakku yang kuliah di Dakin University Mall nih Begitu kan ya, sempatkan untuk ke Sydney Lihat apakah insert UTS masih ada Ternyata UTS masih ada, insertnya yang udah gak ada Jadi buat orang tua yang pengen anehnya kursus di insert ESPYS Dapat ijazah SMK ya Insertnya udah tutup katanya begitu Jadi ini apa yang disampaikan oleh dokter Tifa ini Kan seolah-olah tamparan keras kepada Pak Ganja Kepada Gibran disitu begitu kan Yang dianggap ijazahnya ya Di setara SMK katanya begitu kan Apakah seperti itu? Tapi pada hakikatnya si Gibran sudah menunjukkan ijazah aslinya disitu Katanya S1 yang didapatkan oleh di Inggris begitu kan Bagaimana mungkin kata dokter Tifa begitu kan ya Orang yang kemudian tidak pernah masuk kelas Tiba-tiba ya dapat ijazah siapa mereka Disuruh tanya kepada anaknya begitu kan ya Yang gak tahu apa maksudnya disitu begitu Tapi ini pada hakikatnya Apa namanya sindiran-sindiran keras ya oleh dokter Tifa begitu kan ya Bahkan dia di satu sini mengatakan Tapi masih bisa ya Terbitin sertifian enggak enggak bu Ya kita butuh itunya doang Bukan sekolahannya Ini komentar-komentar di Tizen agak lucu mereka begitu kan Negara lain sudah sibuk bahas teknologi Di sini malah sibuk bahas ijazah Aduh ya Gimana ini dokter? Katanya begitu Daripada bahas ijazahmu loh bosan Mending kritik yakinirnya paslon 1, 2, dan 3 Ya Udah bu, udah bu ya Sudah kelar katanya begitu Profesi dokter kok buat ya Sembar kebencian Ini komentar-komentar dari netizen loh begitu kan Tapi pada kenyatanya Cerdas juga si dokter Tifa begitu kan Ini memberikan tamparan keras disitu begitu kan Kepada siapapun Tidak hanya kepada Gibran begitu Kepada siapapun yang kemudian Yang hanya menggunakan ijazah palsu ya Bagaimana dengan cerita-cerita dokter begitu kan Ya di Surabaya itu begitu kan Ya dia sudah puluhan Sudah bertahun-tahun mengabdi begitu kan Bahkan menjadi orang yang nomor 1 begitu di rumah sakit itu begitu kan Pada kenyataannya dia ternyata menggunakan ijazah palsu begitu Dia bukan seorang dokter Tapi dia memakai ijazah palsu ya Bertuliskan sebagai gelar dokter disitu begitu Akhirnya Akhirnya ketemu mereka begitu kan Akhirnya berapa namanya Setelah lama-lama begitu kan Ya akhirnya mereka terungkap bahwa dokter itu adalah dokter gadungan mereka Menggunakan ijazah palsu Maka disinilah harus hati-hati Siapapun yang calon presiden Calon wakil presiden Calon caleg Calon pelkades dan semuanya Kita lihat saja Apakah dia menggunakan ijazah palsu atau tidak begitu kan Ini pelajaran bagi kita Bukan untuk mengungkit-ungkit yang tidak penting ya Tapi pada kenyataannya adalah Bagaimana cara kita mengungkit lawan begitu kan ya Apakah dia benar-benar lulusan SMA SMK S1 S2 Atau S3 Mereka begitu kan Itu saja sih sebenarnya Maka mungkin dokter Tifa itu kan Banyak yang kemudian harus kita ambil ikmahnya disitu begitu Bahkan ya True hitters ya Ini gimana katanya begitu kan Banyak sekali yang mengatakan bahwa Gibran sudah menunjukkan ijazah yang asli Lantas bagaimana dengan Pak Jokowi katanya begitu ya Kok tidak belum menunjukkan Belum kelar-kelar menunjukkan ijazah yang aslinya begitu Kok Gibran segampang itu begitu Atau jangan-jangan si Gibran itu sudah punya lengkap ijazah aslinya Sudah didapatkan S1 Sedangkan Pak Jokowi ijazahnya mungkin atau kenapa Hilang atau apa Belum ditunjukkan Kok tidak seperti dengan apa yang disampaikan oleh Gibran Kan begitu logikanya begitu kan Jadi ya kalau dituntut sampai Pak Tri Mulyono dipenjara disitu Seharusnya kan sudah di Apa namanya sudah di Berikan kepada publik begitu kan Untuk diberitahu Mantap dokter Tifa suarakan suara kami Kami tidak ingin dan tidak rela Indonesia dipimpin dinasti pemohong Sudah cukup kalian hancurkan negeri ini Saya heran kenapa kalian para politikus Yang mementingkan partai Bukan mementingkan bangsa dan negara Mati Eh ini kalian begitu Apa ini maksudnya ya Demokrasi sudah mati Jadi artinya ini agak aneh mereka begitu kan Kenapa sih di satu sisi Banyak orang memunculkan spekulasi terkait dengan ijazah yang asli Ijazah palsu dan sebagainya begitu kan Itu kan sudah berkali-kali Gibran sudah menunjukkan disitu Tapi bukan soal ijazah palsu kata dokter Tifa Tapi soal bagaimana kita ya Punya peran penting begitu kan ya Masuk kelas disitu begitu kan Ya benar-benar kuliah disitu Tapi kalau kenyataannya hanya masuk dapat di ijazah kan Perlu dipertanyakan juga begitu kan Ini ya ini penampakan ijazah Gibran dari University of Bradford ya Inggris Ya kita baca Wali kota Solo yang juga cowok pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka Membawa ijazah S1 miliknya Dari University of Bradford ya Inggris Gibran membawa ijazah itu untuk menampi isu mengenai ijazah dirinya Patawan dari detik jateng ya Gibran tiba-tiba dibalai kota Solo dengan membawa dua map ya Map tersebut ya berwarna hijau dan putih Saat ditanya mengenai rencana dirinya menunjukkan ijazah tersebut Giliran ya Gibran meminta awak media untuk tidak mengambil gambar atau memvideokan dirinya Bahkan dia tak bawa ya ini tak bawa ya tapi jangan direkam Oco jangan direkam jangan direkam ya Bahkan ya apa namanya kasihan orang tua saya ya orang tua yang sudah mensekolahkannya kata Gibran Akhirnya ijazah tersebut ditunjukkan kepada awak media dan diizinkan untuk difoto Dalam map berwarna putih berisi ijazah Gibran dari University of Bradford Ya di ijazah itu tertera nama Gibran Raka Buming Raka Lulusan ya Bikular of Science ya bidang marketing Bahkan di satu situ sedang ya map yang warna hijau Berisi putusan dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Jadi stek dikti ya dikti ya tentang hasil penilaian kestaraan ijazah lulusan perguruan tinggi di luar negeri Atas nama Ri Gibran Raka Buming Raka Itulah yang ditunjukkan kepada publik di situ begitu kan Ya artinya banyak yang kemudian bahwa ijazah Gibran itu memang asli di situ begitu kan Tapi pada kenyataannya orang itu melihat bahwa apakah benar si Gibran itu benar-benar kuliah di situ Kan begitu pertanyaannya karena di berbagai asumsi Wikipedia katanya ya titelnya ganti dua hari sekali begitu kan Ya gimana ini begitu kan ini saya didapatkan oleh Dr. Tifa begitu kan Jadi pada kenyataannya hari ini kita lihat saja apakah ini benar-benar yang kemudian benar-benar sekolah di situ Atau hanya dapat di ijazah kan begitu pertanyaannya kan Surat tersebut memutuskan bahwa ijazah yang diperoleh dari Universiti of Berylford atas nama Gibran Raka Buming Raka Dan gelar tersebut diberikan oleh Universiti of Berylford ya Bahkan ya kata Gibran ini lucu-lucuan aja katanya begitu kan Tidak ada sangkut pautnya dengan ijazah palsu dan sebagainya begitu Tapi pada kenyatanya masyarakat ya jangan-jangan dianggap lucu-lucuan Karena ini serius katanya untuk membangun negara begitu kan Bahkan ya dianggap sebagai lulusan SMK ya atau SMA setara dengan itu kan Tapi pada kenyatanya hari ini kita sudah membuktikan ijazah Gibran itu ya di S1 Ya sudah benar-benar ditunjukkan di situ begitu Artinya apa? Artinya sudah keasliannya sangat valid sekali begitu kan Jadi tinggal Pak Jokowi begitu kan ijazahnya Pak Jokowi yang belum masih menunjukkan di situ Karena apa namanya setiap pemimpin itu kan harus tahu lah begitu Apakah ini ya ijazahnya si A, si B begitu kan Karena begitu masif sekali banyak orang menggunakan ijazah-ijazah palsu hari ini begitu kan Mulai dari dokter ya sekelas dokter aja bisa menggunakan seperti itu begitu kan Apalagi sekelas ya para caleg ya terus kemudian para apa namanya Para kades begitu kan itu harus hati-hati benar-benar ditelusuri apakah dia benar-benar lulus begitu kan ya atau tidak Kira-kira seperti itu begitu Tapi intinya ya pada semua yang ditunjukkan ya ini kan sudah menjadi clear ya bagi kita semua Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini